2, 1 Dan inilah new Honda CB 150R Street Fire, accelerate the excitement Halo riders, selamat datang kembali di channel AutoRider Honda baru saja meluncurkan 2 motor Dan yang paling menarik adalah Ini, ini adalah Honda CB 150R Street Fire Dan memang bukan motor baru Karena tampaknya ini hanya facelift Jadi kalau dilihat sekilas Mungkin Anda, ah sama saja dengan sebelumnya Tapi ternyata ada banyak sekali Ubahan yang dilakukan Honda di sini, terutama pada bodinya Dan nanti kita cobain Katanya riding posisinya juga berubah Yang pertama kita lihat dulu nih, bodinya Motor ini warnanya merah Dan ini adalah warna merah pertama Dari CB 150R Warnanya sama dengan Honda CB 250RR Juga dapat warna ini Dan makin racing Ini yang paling kelihatan bedanya ini Serawat depan Sekarang ada aksen Lebih-lebih racing lah ya Di sini depan sini Sementara di bawah ini juga Under cowlnya atau di bagian bawah ini Juga desainnya sekarang berbeda Jauh lebih lancip-lancip Dan ini adalah varian special edition Yang harganya 27.850.000 rupiah Beralih ke belakang Perbedaan lainnya adalah ini Buat memboncing Ada yang namanya pilihan step Atau apa ya Ini footstep jagung kalau orang bilang Lalu di atasnya Bodinya sekarang ada semacam air intake nih Rata-rata motorsport sekarang Desainnya seperti ini ya Tapi semuanya secara keseluruhan sih Masih sama saja Karena joknya juga masih Sama, mirip Terus kata Honda Di bawah sini Sepertinya ada body yang berbeda Tapi kalau dilihat dari belakang sih Masih sama saja Ada beda lagi di bagian depan Kita lihat yuk Nah di depan bedanya Kelihatan disc brake-nya baru nih Namanya Wavy Disc brake Ada gelombang-gelombangnya Dan itu juga di belakang Sama desainnya bergelombang ini juga Jadi kalau Anda lihat Disc brake yang bergelombang Berarti ini CB150R yang baru Terus kita coba lihat ke atas Visor ini juga baru Meta visornya Ini hanya buat yang varian special edition Karena yang varian standar Yang harganya sekitar 26.700.000 Itu tidak pakai meta visor Dan juga tidak pakai undercal yang di bawah tadi Tapi Kalau lampu sih mirip-mirip ya Nggak beda Nah bedanya di sini sekarang Dia ada switch passing lamp Bisa dipakai Pakai telunjuk Kalau yang lama kan Cuman Lampu jauh Lampu dekat saja Bedanya Sekarang juga ada di setang Era setangnya Kalau Anda lihat Mungkin Ah bedanya apa sih Nggak terlalu banyak beda Memang Tapi secara spesifikasi Setang ini beda Karena Dia sekarang lebih tinggi Sekitar 7 mili Dan Setangnya lebih lebar Sekitar 2 cm ya 20 mm Dan sekarang Posisi setangnya Agak ke belakang nih Tekukannya Agak ke belakang Sehingga lebih dekat dengan Anda Dan Jaraknya ke Anda ini Lebih dekat Sekitar 2 cm Jadi posisi duduk Anda Sekarang lebih tegak Dibanding CB150R yang lama Kira-kira Mirip seperti Ubahan Honda CB150 Versa Yang Dilanjung Honda Beberapa waktu yang lalu Nah ini riders Posisi riding saya Di CB150R Streetfire yang baru Dan posisinya ini Memang lebih tegak Harus diakui Dibanding yang lama Stangnya Berasa lebih lebar Jadi Motornya jadi terasa Lebih Kecil Lebih ringan Dan pada saat Tadi kita cobain ya Di track yang Di apin Honda Di Kemayoran ini Buat Track lurus Sebenarnya Mesinnya tuh Ada beda Di ECU katanya Mappingnya berbeda Dengan CB150R yang lama Ada perbedaan Sekitar Sekitar 15% Atau 10% Keiritan Bahan bakarnya Tapi Tenaganya katanya Gak berubah Nah yang berubah Ya ini Riding positionnya ini Jadi tadi buat Lurus Buat belok-belok Buat di antara kun Motornya terasa Lebih ringan Karena stangnya Jadi lebih lebar Kalau Anda Pengen tahu Si Angga Tadi juga nyobain Dengan postur 170 cm Anda bisa lihat Seperti apa Angga Ridingnya Posisi Menyetirnya Dan Posisi belok-belok Pada saat Dipakai Mungkin Sebagai simulasi Di jalan raya Untuk macetan Jadi motor ini Basically Masih sama Sasisnya Kaki-kakinya Seperti yang lama Anda bisa lihat speknya Di bawah Tapi yang berbeda Memang hanya Tampilan dan Posisi Riding yang Secara ergonomis Sekarang lebih Enak Lebih nyaman Dan lebih tegak Oke riders Itu saja Video dari kami Mengenai Motor baru Honda Facelift dari CB150R Streetfire Dan semoga Anda suka Dan terima kasih Buat yang sudah nonton Sampai sekarang Dan terima kasih juga Buat yang Klik like Dan juga yang sudah Subscribe ke channel Autorider Sampai jumpa Di video-video kami Yang lain Bye Terima kasih